Bagi seseorang yang pemalu serta demam panggung ketika harus berbicara di depan banyak orang, rapat virtual ini bekerja dari rumah dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan rasa gugup Anda. Namun jika Anda masih sering merasa tegang ketika harus berbicara dalam virtual meeting, kami memiliki beberapa tips untuk dapat membantu Anda menjadi tenang. Pernah nggak ngerasa takut untuk berinteraksi atau cemas nih pada saat harus membuka kamera dalam virtual meeting? Ini pasti beberapa ada yang merasakan hal ini ya, padahal ini adalah kesempatan kita untuk melatih social skill. Bingung caranya gimana? Jangan bingung karena saya akan ngasih tipsnya untuk Anda. Sebagai makhluk sosial, interaksi adalah sebuah keharusan dan menjadi salah satu penilaian performa dalam dunia pekerjaan. Pandemi COVID-19 mengharuskan sebagian orang untuk bekerja dari rumah dan lebih banyak menggunakan aplikasi virtual meeting. Untuk orang yang pemalu dan tertutup, mungkin momen ini cukup melegakan karena tidak perlu bertatap muka dengan orang banyak secara langsung. Dalam virtual meeting pun, Anda memiliki opsi untuk mematikan kamera. Namun menurut psikolog Kassandra Putranto, virtual meeting justru merupakan salah satu momen terbaik untuk menaklukkan rasa malu dan tertutup Anda. Dan juga mengasih keterampilan bersosialisasi. Sementara kalau yang sudah di kantor, artinya mereka dulu pernah diharuskan untuk punya keterampilan tersebut. Tapi terus kemudian ketika work from home, akhirnya mereka menjadi tidak terlatih. Dan ini juga tergantung pada beberapa orang yang akhirnya jadi terbiasa atau juga menjadi lebih senang. Misalnya, kadang-kadang akhirnya mungkin, kadang-kadang kalau meeting mungkin, ah, tidak usah tampil, nanti dimatikan juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah sikap-sikap introvert yang kurang mendukung sebenarnya. Karena seharusnya justru digunakan kesempatan virtual meeting ini untuk tetap bertemu, melatih keterampilan untuk gestur non-verbal, verbal dan verbal, kemudian juga untuk menangkap reaksi emosi dari orang lain. Ini kan skill, ini kan keterampilan. Kassandra pun berbagi beberapa tips yang dapat membuat Anda lebih berani dan aktif ketika berada dalam virtual meeting. Yang pertama, buat ruangan kerjamu senyaman mungkin. Mungkin bisa ditambah aromaterapi yang dapat membantu menenangkan diri Anda. Kedua, perhatikan penampilanmu. Selalu menggunakan pakaian yang membuat Anda nyaman, namun tetap rapi. Yang ketiga, selalu berpikir positif kepada diri Anda dan para peserta virtual meeting untuk menepis rasa kecemasan. Selanjutnya, Anda bisa berlatih di depan cermin atau dengan orang terdekat Anda terlebih dahulu terkait materi meeting yang akan dibawakan. Dan yang terakhir, jangan selalu menutup kamera Anda. Buka kamera Anda untuk melatih keberanianmu berinteraksi dengan orang lain. Nah, jika Anda sudah menaklukkan rasa takut dan juga rasa cemas dalam virtual meeting, ini bisa menjadi langkah selanjutnya agar Anda lebih percaya diri dalam berinteraksi sosial secara langsung. Gimana? Selamat mencoba dan semoga sukses. Sarha Aryanti, CNN Indonesia, Jakarta.